Anda kembali di Breaking News Berita 1 bersama saya Dora Edward. Ini Breaking News terkait dengan gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten. Tepatnya 81 km arah barat daya dan pusat gempa sendiri dirilis oleh BMKG ini berada di 10 km di bawah permukaan laut. Gempa ini juga terjadi dan dirasakan getarannya sampai dengan wilayah Jakarta. Gambar yang kami tampilkan ini adalah bagaimana suasana ketika terjadi gempa di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, ini di RSCM Jakarta. Kita melihat bahwa karyawan dan juga sejumlah pasien mencoba mengevakuasi keluar dari gedung RSCM. Titik gempa ini sendiri berada di koordinat 7,21 lintang selatan dan 105,91 bujur timur atau tepatnya 81 km arah barat daya di Lebak, Banten. Pusat gempa sendiri berada di 10 km di bawah permukaan laut. Hingga kini BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana belum mengeluarkan rilis terkait dengan berapa banyak potensi kerusakan yang terjadi akibat gempa. Baik pemirsa, kami mencoba menghubungi Pak Willem, yaitu Kepala BNPB yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Willem, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Dora. Ya, Pak Willem, sudah adakah rilis terkait dengan berapa kemudian kerusakan akibat gempa yang terjadi di Lebak, Banten ini, Pak? Ya, jadi laporan yang kami terima hanya baru dari yang merasakan dampaknya itu ada di beberapa kabupaten. Antara lain adalah Bank DKI Jakarta, Sukabumi, Kebumen, Pengendaran, Pekalongan, Banyumas, Bandung, dan Kabupaten Bogon. Nah, itulah adalah kabupaten-kabupaten yang telah memberikan laporan bahwa dampak gempa itu terasa di kabupaten yang saya sebutkan tadi. Nah, sementara ini memang sedang didata kerusakannya. Memang saya sudah menerima laporan ada beberapa rumah yang rusak. Jadi, untuk lengkapnya kami perlu waktu lagi untuk mendata. Jadi, sekarang ini lagi masa pendataan, Mbak Dora. Jadi, saya masih belum bisa memberikan angka yang pasti berapa kerusakan yang terjadi. Baik, belum ada angka yang pasti berapa besar kerusakan yang terjadi. Tapi, sudah adakah laporan sementara, Pak Wilhelm, bahwa seberapa besar kerusakan yang terjadi akibat gempa yang melanda di wilayah Lebak, Banten ini? Ya, saya memang sudah menerima laporan. Ada beberapa rumah yang rusak berat, lalu ada masjid, ada sekolah yang saya menerima laporan. Tapi, ini kan perlu diverifikasi. Nah, ini juga saya sangat, apa namanya, prihatin dengan adanya hoax-hoax di media sosial ini yang menyampaikan gambar-gambar di mana itu adalah gempa-gepa yang lama. Nah, itu saja yang bisa saya laporkan, Mbak Dora, sementara ini. Jadi, untuk angka pastinya kami belum tahu sedang ada pendataan. Memang kami sudah menerima laporan bahwa ada rumah yang rusak dan bahkan ada masjid yang rusak, tetapi jumlahnya berapa kami belum dapat, Mbak. Baik, kalau untuk korban akibat gempa ini di beberapa kabupaten yang tadi Anda sebutkan, sudah adakah laporan sementara, Pak Wilhelm? Sampai dengan detik ini belum ada laporan korban jiwa, Mbak. Baik, belum ada laporan terkait dengan korban jiwa akibat gempa ini ya, Pak Wilhelm? Bagaimana putus-putus, Mbak Dora? Ya, Pak Wilhelm, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, sekarang bisa. Baik, belum ada sampai dengan saat ini laporan terkait dengan korban akibat gempa yang terjadi? Ya, betul, Mbak. Jadi, sampai dengan detik ini kami belum menerima laporan ada korban. Baik, Pak Wilhelm. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada beberapa kemudian di social media banyak foto-foto yang beredar akibat gempa ini. Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah hoax begitu ya, Pak? Betul, betul, Mbak. Jadi, kami mengidentifikasi ada beberapa gempa gambar yang diambil dari kejadian-kejadian yang lama. Jadi, kami mohon kepada masyarakat untuk tidak mempercayai semua gambar-gambar tersebut. Jadi, sebagian memang ada yang hoax itu. Ya, ada himbawan khusus Anda bagi warga masyarakat agar tetap tenang, Pak, terkait dengan kemudian gambar-gambar yang beredar di social media? Dan melalui aparat setempat, BBBD, TNI, Polri, dan merelawan masyarakat semua untuk tetap tenang, jadi tidak panik. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan, Mbak Dora. Pak Wilhelm, butuh waktu berapa lama kemudian BNPB untuk mendapatkan data-data terkait dengan rilis kerusakan atas gempa yang terjadi ini? Ya, memang saya harapkan, saya minta seluruh BBBD segera melaporkan perkesempatan pertama tentang jumlah kerusakan. Jadi, berapapun dapatnya dalam waktu tiga jam ini, saya minta supaya ada laporan. Jadi, sekarang sedang didata semua di lapangan. Dan kami minta juga supaya apabila ada kecelakaan, ada korban, supaya segera ditangani. Baik, Pak Wilhelm, adakah informasi terakhir ini kerusakan terparah kira-kira ada di kabupaten atau ada di wilayah mana, Pak Wilhelm? Ya, jadi kembali lagi, Mbak Dora, jadi kerusakan ini sedang didata dan sedang diverifikasi. Jadi, perkesempatan pertama nanti akan kami laporkan. Baik, Pak Wilhelm, terima kasih. Kita masih menunggu nanti data-data resmi dari BNPB dan BNPB juga menghimbau masyarakat untuk... Ya, baik, Mbak Dora. Baik, terima kasih, Pak Wilhelm, ya, BNPB. Terima kasih, kembali. Terima kasih, Pak Wilhelm, selamat sore. Ya, pemirsa BNPB juga tadi menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong atau hoax melalui gambar-gambar yang mungkin dikirimkan melalui WhatsApp group, melalui pesan singkat, begitu, untuk tidak segera kemudian memforward untuk mengirimkan kembali. Karena dari BNPB juga menyatakan bahwa gambar-gambar tersebut yang tersebar di media sosial saat ini adalah gambar-gambar akibat gempa yang terdahulu, bukan gambar-gambar terbaru. Karena BNPB sendiri sampai saat ini masih mendata kemudian kerusakan yang terjadi akibat gempa yang terjadi di wilayah Lebak, Banten. Ini tepatnya 81 km arah barat daya di Lebak, Banten. Dan pusat gempa ini berada di 10 km di bawah permukaan laut. Dan ditegaskan kembali oleh BMKG bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami.